Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini Info bantuan kerajaan Semak syarat layak mohon bantuan RM10.000 one off Buat PKS bermula esok ataupun hari ini Menerusi pelan pemulihan nasional PPN Kerajaan Sarawak telah melancarkan bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 7.0 berjumlah lebih RM800 juta Bagi memperkasakan aktiviti, perusahaan, dan perniagaan Terbaru, pendaftaran BKSS 7.0 yang berjumlah RM5000 Yaitu pada fasa pertama akan mula dibuat pada 7 Oktober 2021 Permohonan BKSS 7.0 peniaga ataupun penjajah Ianya akan diberi kepada syarikat-syarikat di bawah perusahaan kecil dan sederhana yang aktif Menjalankan aktiviti, perusahaan, dan perniagaan dan berdaftar dengan perkeso sebelum atau pada 31 Disember 2020 Untuk syarat kelayakan BKSS 7.0 Antara syarat yang telah ditetapkan untuk BKSS adalah perniagaan M. Semakan kelayakan mestilah aktif yang berdaftar dengan sokso setakat 31 Disember Semakan untuk kelayakan Pihak kerajaan Sarawak akan memaklumkan kepada BKSS yang layak menerima inisiatif one-off RM10.000 BKSS 7.0 Melalui surat-menyurat kepada alamat berdaftar ataupun email rasmi BKSS yang telah dikemukakan oleh pihak perkeso Kerajaan juga akan membuat semak silang dengan beberapa agensi kerajaan bagi memastikan kesahihan maklumat penerima Cara pendaftaran untuk mendaftar, BKSS perlu melayari laman web rasmi kerajaan Sarawak Yaitu sarawak.gov.my bermula 7 Oktober 2021 Silamotnik juga borang dan dokumen yang diperlukan seperti dalam surat yang diterima Pemohon perlu mendapatkan Sarawak ID bagi melengkapkan permohonan Info penting untuk tarik bayaran BKSS 7.0 Bayaran bantuan RM10.000 untuk peniaga, perusahaan kecil ataupun penjanja ini Akan disalurkan dalam dua beringkat yaitu Fasa pertama bayaran sebanyak Rp5.000 pada bulan Oktober 2021 Fasa kedua baki bayaran sebanyak Rp5.000 pada bulan Desember 2021 Bantuan khas keuangan one-off akan didepositkan terus ke dalam Ekaun rasmi bank syarikat berdaftar dengan perkeso Untuk maklumat lanjut, sila rujuk laman web rasmi kerajaan Sarawak Bagi inisiatif ini di pautan service.sarawak.gov.my Sekian berita hari ini, terima kasih Malaysia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya